Hai ini ada dingin-dingin sedikit iya ini enggak mau baku ini ada hangat sedikit bisa dipindah kompresornya hidup pembuangan airnya kering oke guys setelah kita cek permasalahannya kompresor hidup ini ada warting sedikit kita lihat ya pada bagian dalam ya kita lepas pada penutupnya ini kita lihat efabnya karena saat kita cek pada fan nya itu tidak berputar ya guys nah ini jadi kondisinya pada efabnya itu tidak beku ya ini tadi sempat beku tapi diluar sedikit ya ini pada fan nya mati guys kita curiga pada bagian ini ya yang bermasalah kita ganti aja ya dengan yang baru ini pada motor fan nya sudah terlepas ya guys ini saat kita pegang panas ya ini kondisinya mati Hai di seperti ini ya Hai ntar kita ganti dengan yang baru kita udah siapkan ya kita ganti dengan model model seperti ini jadi untuk motor fan yang lama ini kerusakannya pada bagian gulungan nya ya guys jadi ini udah terbakar Oke sekarang kita pasang ya untuk motor fan ini hai 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 selamat menikmati setelah kita bersihkan pada bagian evaporator pada pembuangan airnya udah lancar ya pada bagian bawah itu di samping kompresor udah lancar ini pada fan nya sudah kita instalasi ya sekarang kita tes apakah mau hidup atau tidak ini kun nya sudah kita pasang sekarang kita tes ya ini pada fan nya sudah hidup ya guys jadi untuk instalasi pada bagian kabel dalamnya itu tidak ada masalah biasanya pada fan tidak hidup itu terjadi karena korosi pada kabel pada bagian bodi mesin biasanya tetapi ini udah aman ya ini pada evaporator nya sudah mulai membeku es ya udah kelihatan oke sekarang kita pasang kembali ya seperti semula untuk bagian penutupnya ini acara malam apakah apa itu aci apa itu apa aci sudah setelah satu jam kita hidupkan pada bagian atas sudah normal ya guys ini pada bagian bawah juga mau dingin jadi seperti ini ya untuk perbaikan kulkas tidak mau dingin oke guys terima kasih selamat menikmati